Halo, selamat sore, sahabat dan persederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini saya akan menunjukkan resep Estimun Kasturi Oke teman-teman, untuk video lebih lengkapnya ikuti sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya Disini ada jeruk kasturi yang udah dibelah dua juga ada selasi yang udah diranda bayar panas juga ada air gula dan ada timun yang udah diparut kasar juga ada es batu dan ada wadah juga ada air putih atau air dingin juga boleh Oke, selanjutnya kita akan masukin ke gelas Kita tuang timun serut dulu Dan kita akan masukin biji selasihnya Oke, setelah itu kita akan saring dulu jeruk kasturinya biar bijinya terpisah sama airnya Oke, sekarang kita akan tuang ke gelas Kalau ditambahin juga bisa Ini sesuai selera kita aja Kalau pengen asam juga bisa ditambahin Dan bekas parut serutannya kita masukin juga biar aroma jeruk kasturinya keluar Sekarang kita akan tambahin gula yang udah dicairkan dan kita akan tambah timun yang udah diserut tadi dan terakhir kita masukin es batu Kalau pengen dingin bisa dibanyakin es batunya dan air Oke, sekarang kita akan aduk Cocok banget buat menu berbuka puasa Oke, sekarang kita akan masukin ke wadah yang agak besar Juga seperti tadi ya teman-teman Kita masukin timunnya terlebih dahulu Dan selasih Juga jeruk kasturi Dan kita masukin bekas perasannya Oke, sekarang kita akan tambahin timun yang udah diparut tadi Oke, sekarang kita akan tuang air gulanya Sesuai selera kita Mau banyak Atau mau manis Dan terakhir es batu Juga air Oke, kita aduk lagi Oke, udah jadi teman-teman Selamat mencoba resep dari Dapur Sederhana Es timun Kasturi Oke teman-teman Makasih buat teman-teman yang selalu mengunjungi channel Dapur Sederhana Jangan lupa like subscribe komen dan share dan klik tombol loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari channel Dapur Sederhana Oke, teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Sederhana